Gandeng 26 Industri Usaha Ma'arif Dua Gombong Kebumen gelar Job Fair dengan menyajikan ratusan lowongan pekerjaan. Kegiatan ini pun disambut antusias oleh para pencari kerja yang ada di wilayah Kebumen dan sekitarnya. SMK Ma'arif Dua Gombong, Kabupaten Kebumen menggelar Madugo Job Fair 2024 berlangsung di alaman sekolah setempat. Ratusan lowongan kerja dibuka untuk pencari kerja yang kebanyakan masih baru lulus sekolah. Kepala SMK Ma'arif Dua Gombong, Arip Rohman mengatakan dalam Job Fair kali ini pihaknya bekerja sama dengan 26 industri usaha. Melalui Job Fair yang baru pertama kali diadakan di SMK Ma'arif Dua Gombong ini, diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi para pencari kerja di Kebumen untuk bisa berkarir di dunia industri. Menurut Arif, Madugo Job Fair disambut antusias para pencari kerja dan setidaknya ada lebih dari 700 pencari kerja yang melakukan registrasi baik secara online maupun offline. Agenda ini pun dinilai membantu mereka yang masih nganggur bahkan belum pernah kerja sama sekali untuk mendapatkan kesempatan bekerja sesuai dengan keahliannya. Di sini di SMK Ma'arif Dua Gombong untuk pelaksanaan Madugo Job Fair tahun 2024 ini yang kami sediakan, kita sediakan untuk melakukan kerjasama dengan industri. Ada sekitar 26 industri hadir di SMK Ma'arif Dua Gombong baik offline maupun online di SMK Ma'arif Dua Gombong. Alhamdulillah jumlah pengunjung luar biasa, daftar registrasi kemarin saja 700an, entah hari ini saya belum tahu, kemungkinan juga terus bertambah. Kalau kita melihat situasi yang ada juga sangat ramai sekali, kemudian mudah-mudahan adanya Job Fair ini yang pertama kali di SMK Ma'arif Dua Gombong bisa menjadi harapan kepada para pencari kerja di Gombong dan sekitarnya ke Bumen, itu bisa melakukan rekrutmen di sini dan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berkarir di industri. Sementara itu, Nabila salah satu pencari kerja mengatakan sangat terbantu dengan adanya Job Fair ini. Dininya yang masih baru lulus sekolah tahun kemarin mengaku belum bekerja dan harapannya para kesempatan tersebut bisa mendapatkan peluang untuk bekerja. Tanggapannya ya cukup menarik karena bisa membantu para pencari kerja yang masih kesulitan untuk mencari kerja. Kan saya masih mencari kerja. Nah adanya ini jadi terbantu ya mbak ya? Kenapa mbak? Jadi terbantu ya mbak? Ya jadi terbantu. Bisa lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Dari Kebumen, Parianto Bayu Mas TV melaporkan.